Upaya Manchester United memperpanjang kontrak salah satu bintangnya Paul Pogba sudah berakhir. Menurut kabar, pihak klub sudah pasrah kalau pemain berdaerah Perancis tersebut cabut pada bursa transfer musim panas tahun depan. Sudah bukan rasa lagi kalau Pogba ingin meninggalkan Manchester United. Ia sempat mencoba membuka pintu keluar dari Old Trafford pada tahun 2019 dan terang-terangan memutarakan niatnya berpetualan di klub lain. Usaha Pogba tidak membuatkan hasil karena Manchester United mematok harga yang sangat tinggi. Dua klub peminat saat itu, Real Madrid dan Juventus, tak mampu menuhi harga yang diminta oleh Manchester United. Pada akhirnya, ia harus bertahan di Old Trafford namun jalan keluar Pogba belum tertutup perawat. Dan yang satu ini, bekalan membuat Manchester United rugi besar. Kontrak Pogba berakhir di musim panas tahun 2022. Ia sudah boleh berbincang dengan klub lain pada bulan Januari nanti. Selama dirinya belum membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru, Manchester United berulang kali dilaporkan tengah berupaya meyakinkan Pogba agar membenarkan tangan di kontrak baru. Namun sampai sekarang, kerja keras mereka masih belum membuahkan hasil yang memaskan. Sepertinya, mereka sudah mengibarkan bendera putih dalam urusan ini. Sebab menurut laporan ESPN, lirarki Manchester United sudah pasrah dan merasa bahwa power Pogba memang tak ingin menambah masa ablinya sejak beberapa bulan yang lalu. Lebih lanjut, Manchester United juga dikabarkan takkan berupaya menguangkan Pogba ketika bursa transfer musim dingin dibuka. Mereka ingin mempertahankan sang main sampai kontraknya benar-benar berakhir. Lantas, apa rencana Manchester United setelahnya? Masih dalam laporan yang sama, manajemen kelepakan menjadikan sektor tengah sebagai prioritas utama dalam bursa transfer musim panas mendatang. Sejauh ini, belum diketahui di mana Pogba bakal mendarat kalau benar-benar meninggalkan Old Trafford tahun depan. Meno Rayola sendiri menurut beberapa laporan akan mulai bergerak pada bulan November nanti. Seport Italia menggambarkan kalau Rayola punya agenda bertemu Juventus di bulan November nanti dengan Pogba sebagai topik perbincangan utama. Selain itu, diketahui juga bahwa Rayola hendak menawarkan Alessio Romagenelli ke Biancinovi. Terima kasih telah menonton!